Halo sahabat semuanya, sekarang ini saya akan men-sharing tentang bagaimana melihat elemen diri berdasarkan metode Pak Tzu. Pak Tzu adalah sebuah metode untuk melihat potensi diri di berbagai macam sektor, misalnya keuangan, status, asmara, kesehatan, bagaimana hubungan dengan atasan, ataupun bagaimana apakah orang ini mampu untuk mencapai sukses dalam bisnis, apakah orang ini dapat mampu sukses di dalam karir. Nah pertama-tama kita bisa melihat sebagai contoh seperti di layar ini, ini adalah pilar tahun dan ini adalah pilar bulan, ini adalah pilar hari dan ini adalah pilar jam. Nah di dalam masyarakat seringkali melihat bahwa dengan hanya mengetahui sio ataupun elemen tahun, dia sudah dapat membaca elemen dirinya. Nah kekeliruan ini memang sangat mengurangi pembacaan yang akurat berkaitan dengan apakah elemen dirinya tersebut sudah sesuai dengan keadaan bisnis ataupun karir yang dia pilih. Jadi sebagai contoh ini 1987, ini adalah sio klinci dan elemennya adalah kayu. Padahal kalau kita lihat patsuh dengan informasi yang lebih banyak, dia adalah seorang tanah. Nah bagaimana untuk membaca patsuh yang baik itu ada tiga syarat. Yang pertama adalah membutuhkan detail. Sekali lagi detail ya, detail tanggal kelahiran. Artinya tahunnya harus tepat, bulannya harus tepat, harinya harus tepat, dan jam juga harus tepat. Nah ini yang seringkali, yang jam ini seringkali menjadi masalah. Karena ada persepsi seolah-olah kalau bedanya misalnya hanya 16 menit, tidak apa-apa. Misalnya, orang yang jam lahir 1.15, 1.15 menit atau jam 1 siang 15 menit. Itu sudah berbeda bacaannya dengan orang yang 12.59. Meskipun hanya bedanya adalah 16 menit, maka yang satu adalah sudah lahir di jam yang kambing. Dan yang 12.59 adalah jam lahir kudang. Itu saja sudah membuat cara kita membaca berkurang kemampuannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dengan tidak adanya jam pakce tidak bisa dibaca? Ataupun elemen diri seseorang itu tidak bisa dibaca? Itu tidak benar. Tapi yang benar adalah ketika tidak ada pilar jam, ataupun informasi jam, maka bacaannya tersebut berkurang hampir 25%. Nah, yang berikutnya harus memilih, ataupun paham bahwa tanggal kelahiran seseorang itu, apakah dia mengikuti penanggalan internasional? Nah, kalau mengikuti penanggalan internasional, tentu ini tidak masalah. Karena pakce dibaca berdasarkan penanggalan internasional. Nah, ada juga yang lahir berdasarkan penanggalan Tionghoa. Misalnya, waktu dia lahir, mamanya langsung merobek tanggal Tionghoa tersebut. Nah, ini yang harus dikonversi. Tapi yang paling penting adalah tahu apakah dia penanggalan Tionghoa, apakah dia penanggalan internasional. Dan ketika dihitung, sekarang ini di dunia internet atau di website banyak sekali, kalkulator pakce, dan kita harus memutuskan, memilih apakah internasional ataupun Tionghoa. Dengan kita jelas dalam membedakan dua hal ini, maka bacaan tersebut menjadi lebih akurat dibandingkan kalau kita tadi penanggalannya Tionghoa, ternyata kita pilih internasional. Yang berikutnya adalah seringkali masyarakat keliru bahwa di dalam baca pakce ini, jenis kelamin sangat menentukan perbedaan bacaan wanita dan pria berbeda. Sebagai contoh, bagi seorang wanita, pakce suaminya adalah elemen status. Sementara bagi seorang pria, elemen kekayaan itu adalah melambangkan istrinya. Jadi, dua hal ini sudah jauh sekali berbeda. Saya akan membacakan suatu pakce, misalnya ini adalah orang yang lahir 1987, bulan 9, tanggal 7, jam 6.59. Seperti yang tadi di awal kita katakan, bukan hanya kita melihat pada kelinci, tapi keseluruhan delapan ini. Jadi, berdasarkan tanggal ini, ini adalah seorang tanah elemen dirinya adalah tanah yang lemah. Dan dengan elemen tanah yang lemah inilah, kita bisa ambil kalkulasi, dia tentu membutuhkan elemen pendukung, misalnya tanah ataupun api, berdasarkan prinsip lima elemen. Nah, berdasarkan informasi inilah, kita baru memilih jenis karir ataupun jenis usaha yang mendukung kekuatan dari pakce kita. Pakce ini menggambarkan diri kita, menggambarkan konflik batin di dalam diri kita, melambangkan apa yang kurang di dalam ini tubuh kita. Dengan demikianlah, orang menjadi jauh lebih mudah untuk mencapai hal-hal yang dia inginkan ataupun yang dia cincang-citakan. Oke, hari ini sampai di sini. Nantikan video-video lanjutan saya mengenai bahasan pakce ini. selamat menikmati.